Cepet, 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 Cepet. Seorang pencopet GT, 60 tahun, yang beraksi saat kampanye Masa Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang dihadiri Kaesang Pangarep, di lapangan Ringin Rejo, Kabupaten Kediri diamankan polisi, Selasa, 23 Januari 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari kejadian ini petugas mengamankan barang bukti satu unit HP Redmi 10C berikut dasbook, pelaku juga telah diamankan di Mapolsek Ringin Rejo. Dari penyelidikan, GT Warga Mojoarno, Kabupaten Jombang, Domisi Liding Ronggot, Kabupaten Nganjo. Kapolsek Ringin Rejo AKP Joko Suparno menjelaskan, saat itu korban Kelvin, 23 tahun, bersama saksi Chandra, 22 tahun, menghadiri kampanye PSI, saat merekam kedatangan tim kampanye di sebelah selatan panggung menggunakan HP Chandra milik. Tiba-tiba dari belakang tubuh pelapor terdorong oleh orang-orang yang berdesakan di lokasi. Setelah keadaan sudah mulai lengang, pelapor meraba saku celana kiri yang dikenakan dengan tujuan mengecek HP miliknya, yang disimpan di dalam saku celana, ternyata HP miliknya sudah tidak ada. Spontan korban menoleh ke belakang, saat itu melihat terlapor berjalan menjauh dari lokasi pelapor berdiri. Karena curiga, pelapor mengejar dan mendekati terlapor, kemudian langsung menanyakan HP miliknya. Saat itu terlapor tidak mengakui, kemudian korban meraba saku celana terlapor, dan saat itu pelapor mengetahui terdapat HP yang disimpan di saku celana sebelah kiri. Kemudian pelaku mengeluarkan HP, dan ternyata benar HP tersebut adalah HP milik korban yang hilang. Kemudian korban memberitahu petugas kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan di lokasi. Akibat kejadian itu korban mengalami kerugian Rp 2.550.000 dan kasusnya dilaporkan ke Polsek Ringin Rejo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!